Halo, kembali lagi di channel Mahwatch. Untuk video kali ini, saya akan mempraktikan cara mengganti strap pada jam tangan. Di sini kita ada jam tangan sumo, yaitu SBDC031 dan SBDC033. Dan di sini kita menggunakan strap berbahan dasar rubber, yaitu brand Crafter Blue. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama kita menggunakan jam tangan sumo SBDC033 dan strap rubber-nya dari Crafter Blue CB02 Sumo. Oke, langsung saja. Oke, ini untuk lug-nya yaitu 20mm. Jadi kita sesuaikan dengan rubber-nya Crafter Blue CB02 Sumo, ukuran 20mm juga. Untuk membukanya, kalian bisa lihat di sini, bagian lug-nya ada seperti lubang kecil untuk dimasukkan ke jarum agar spring bar-nya bisa terlepas. Menggunakan ini. Untuk ujung sebelahnya yaitu pengait untuk spring bar-nya. Untuk pemasangan strap rubber-nya. Yang menggunakan buckle di angka 12, seperti ini. Oke, langsung saja. Menggunakan rubber Crafter Blue. Sangat lentur, tidak terlalu kaku. Di sini kita langsung pasang spring bar-nya. Seperti ini. Kemudian kita pasang sebelah sini. Dan menggunakan alat pengait spring bar. Perhatikan, bisa dilihat. Yang ujungnya itu seperti ini. Seperti garpu. Kemudian sisi selanjutnya. Oke, jadi yang seperti ini. Oke, seperti ini penampakannya. Bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan jam tangan SBDC031 dan Crafter Blue SB02 Sumo Navy. Langkah-langkahnya tetap sama. Kita buka pada sisi sebelah kiri dan kanan. Di sini bisa dilihat pada case-nya. Ada lubang untuk membuka strap stand list. Yaitu dengan menggunakan alat ini. Oke, langsung saja. Pertama yaitu kita buka Strap-nya, stand list ini. Di sini bisa dilihat pada sisi sebelah kiri dan kanan. Pada lock-nya ada lubang. Ini untuk dimasukkan jarum agar strap-nya bisa terbuka. Contohnya seperti ini. Kemudian sisi sebelahnya. Oke, coba kita masukkan spring bar pada rubber-nya ini. Seperti ini. Dan kita pasangkan yang punya buckle itu di angka 12. Jadi contohnya nanti seperti ini. Lalu lanjutkan yang ini. Seperti ini penampakannya. Bisa dilihat. Pada sisi-sisi bagian rubber dan lock-nya sangat rapat menggunakan brand Crafter Blue. Oke, sekian video dari saya. Cara mengganti strap stand list dengan menggunakan strap berbahan dasar rubber Crafter Blue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya. Terima kasih.